Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Nah di video kali ini Aku bakal ngebahas ke teman-teman semua Seputar bantuan pemerintah Yang tidak akan lagi dicairkan di bulan Juli tahun 2021 Jadi kira-kira bantuan apakah ini Nah sebelum video ini dilanjut Teman-teman boleh dong ya Kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah Supaya kalian tidak ketinggalan Dan kalian bisa aktifkan tombol loncengnya ya Agar setiap video yang ada pada channel ini Masuk ke handphone kamu Dan kamu menjadi orang pertama yang menonton video ini Dan jangan lupa juga Setiap berita informasi Bisa teman-teman share ke yang lainnya Untuk menambahkan informasi kepada mereka Dan itu merupakan sebuah kebaikan untuk kita semua Terima kasih ya yang sudah subscribe Oke teman-teman semua terkait dengan bantuan pemerintah Di bulan Juli tahun 2021 Kalian memang harus wajib mengetahui Bantuan apa aja sih yang cair di bulan Juli Bagaimana sih cara mengeceknya Dan bantuan apa aja yang dihentikan di bulan Juli Supaya teman-teman semua tidak lagi berharap terhadap bantuan ini guys Nah jadi teman-teman ada beberapa bantuan Yang memang tidak lagi dicairkan di bulan Juli Buat teman-teman semua Yang belum mengetahui kira-kira bantuan apa aja yang cair di bulan Juli Kalian bisa cek ya guys di video aku sebelumnya Disitu udah aku bahas tuntas mengenai Bantuan yang cair di bulan Juli Terus bagaimana cara mengecek di masing-masing bantuan tersebut Kita langsung masuk aja ke 3 bantuan sosial Yang tidak akan cair lagi di bulan Juli tahun 2021 Berarti ini artinya di bulan Juni masih cair Pertama kita langsung masuk aja ke bantuan pemerintah yang tidak lagi dicairkan Yaitu bantuan kuota belajar kemendikbud Jadi teman-teman semua seperti yang kita ketahui Kalau kemarin itu ada yang namanya kuota belajar kemendikbud Jadi buat teman-teman semua Yang merupakan siswa, siswi, mahasiswa, dosen ataupun guru Kalian pasti mendapatkan yang namanya kuota gratis ya guys Terkait kuota belajar dari kemendikbud Jadi teman-teman yang kemarin mendapatkan Maka bantuan ini gak akan lagi dicairkan di bulan Juli ya guys Kalian wajib untuk mengetahui Supaya kalian tidak lagi menunggu bantuan ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Mengatakan bahwa guru akan diprioritaskan melakukan vaksinisasi Karena nanti untuk bulan Juli tahun 2021 Diharapkan atau direncanakan Setiap sekolah itu dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka Sehingga untuk kuota belajar gratisnya itu dihentikan Dan dialihkan ke vaksinasi Untuk bulan Juli gak lagi diperpanjang yang namanya kuota gratis Nah seperti yang kita ketahui kalau untuk bantuan kuota belajar itu Ya guys untuk murid paut yang mendapatkan 7GB Siswa SD dan menengah mendapatkan 10GB Guru paut SD dan menengah mendapatkan 12GB Sedangkan dosen dan mahasiswa akan mendapatkan kuota gratis sebanyak 15GB Nah bantuan tersebut sebelumnya berlaku 30 hari sejak kuota diterima Dan tidak lagi dilanjutkan di bulan Juli tahun 2021 Terus teman-teman semua bantuan yang kedua yang tidak lagi dicairkan di bulan Juli Adalah bantuan subsidi listrik gratis Bantuan ini pasti sangat berguna untuk teman-teman semua Dan bantuan subsidi ini ya guys direncanakan kemarin itu dari bulan Januari hingga Juni Untuk penyalurannya Jadi untuk Juli ini belum ada informasi apakah diperpanjang ataukah tidak Sebelumnya pemerintah sudah memperpanjang bantuan subsidi listrik gratis Bagi pelanggan 400V Ampere dan 900V Ampere hingga Juni 2021 Jadi kemarin hanya sampai dengan bulan April Dan diperpanjang lagi sampai dengan bulan Juni teman-teman Seperti yang kita ketahui Kalau kemarin pemilik daya listrik dengan 450V Ampere Itu akan mendapatkan 50% Dan yang 900V Ampere bersubsidi Itu akan mendapatkan 25% Seperti itu teman-teman Nah terus yang selanjutnya Bantuan yang tidak lagi dicairkan di bulan Juli adalah Bantuan BST sebesar Rp300.000 Nah ini teman-teman semua terkait dengan bantuan ini Itu aku sudah membahas di video aku sebelumnya teman-teman Jadi terkait bantuan BST ini sebenarnya itu dicairkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Ya teman-teman artinya untuk pencairan di bulan Juli itu tidak ada Ya guys namun karena sampai sekarang pencairan di bulan Mei dan juga di bulan Juni itu belum disalurkan ke masyarakat Ya guys kemungkinan besar itu bakal disalurkan di bulan Juli Tetapi bantuan itu merupakan bantuan bulan Mei dan juga bulan Juni Bukan bantuan di bulan Juli Nah nantinya akan diberikan secara double yaitu Rp600.000 teman-teman Intinya untuk kuota gratis dari Kemendikbud Subsidi listrik gratis dan juga BST itu tidak ada di bulan Juli tahun 2021 Nah nantinya apakah diperpanjang ataukah tidak Aku pasti bakal menginformasikan kembali ke teman-teman semua Nah dengan adanya informasi ini kalian tidak lagi menunggu-nunggu Yang paling penting untuk teman-teman yang merupakan penerima dari BST Silahkan cek nama kalian di cek bansos.kemensos.go.id Nanti teman-teman ketika BST bulan Mei dan bulan Juni sudah cair Ya guys nanti aku bakal menginformasikannya kembali Dan kalian pun bagi penerimanya pasti akan mendapatkan informasi dari perangkat desa Setempat untuk pengambilan dari bantuan BST ini Oke deh Nah jadi semoga ini bermanfaat Jangan lupa kalian share, like, subscribe dan juga komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!